Intro Hey yo, kembali lagi semuanya di channel sukapegi-pegi Kali ini, gue bakal menunjungin desa wisata penglipuran Bali Tentunya, masih di salah satu destinasi terbaik di Bali Dan ini, peta detsa wisata penglipuran Ramai ya Oke, sekedar info buat kalian, harga tiket masuknya Dewasa, 25.000 rupiah Anak-anak, 15.000 rupiah Dan untuk kendaraan, motor 2.000 rupiah Mobil, 5.000 rupiah Pas banget nih, kita ngunjungin desa penglipuran Bali Di jam makan siang Jadi kita mau mampir dulu Ke salah satu rumah makan yang ada di desa penglipuran Bali Rumah ini nomor 34 ya Dan nama rumah makannya adalah Warung Devi Tuh beberapa menunya Lumayan banyak ya menunya Tempat makan ini Tempat makan ini bener-bener konsep perumahan banget ya Dan tentunya autentik Oke, dan ini beberapa makanan dan minuman yang gue pesan Nomor yang gue pesan adalah Asoda gembira Sarga 15.000 Asoda munti 5.000 Alapan ayam 30.000 Nasi goreng ayam 25.000 rupiah Oke, kita lanjut lagi jalan-jalan siangnya Tuh, panas banget ya Dan untungnya sih Gak terlalu ramai Oh iya Sedikit info buat kalian Jika kalian mau kesini Dan mau berfoto-foto Banyak banget Di beberapa rumah Desa ini Menyewakan pakaian adat Jadi Kalau kalian mau foto-foto Bisa banget loh Untuk nyewa-nyewa pakaian adat asli Bali Di desa ini Dan kalian tau gak Kalau Desa penghiburan Bali ini Dinobatkan Menjadi desa terbersih Di dunia Wah Bangga banget ya Bangga banget ya Pasti kita Dan Desa Wisata penghiburan Bali ini Memiliki Tata ruang desa Berkonsep Trimandala Jadi Tata ruang desa berkonsep Trimandala itu adalah Desa yang menggunakan Dan menjunjung tinggi Nilai-nilai leluhur Danek moyang Tata ruang desa Masih mengusung potokan adat Yang sudah turun-temurun Jadi Trimandala itu Dimana Tata ruang desa Dibagi menjadi Tiga wilayah Yakni Utama Mandala Madya Mandala Dan Nista Mandala Oke Kita lanjut jalan-jalan lagi Bener-bener bersih banget ya Desa penghiburan Bali ini Tuh Bagus ya Disini Bagus banget sih Kalau harus mengambil Ke beberapa gambar Disini Dan Desa penghiburan Bali ini Memiliki Hutan bambu Yuk kita kesana Ini dia Ujung dari Desa penghiburan Balinya Selesai deh Dan Kita Langsung Lanjut Jalan-jalan lagi Ke daerah Kintamani Dan Kita mutusin Untuk Mampir ke Teguh Kopi Cafe Ini dia Cafe nya Cafe ini Besar banget ya Tuh Enak banget sih Kalau nyantai Disini Barang teman-teman Soal pemandangan Gak usah Gak usah direkukan Lagilah ya Tuh Dan Asal kalian tau Disini Dingin Banget Ini dia Menu dari Teguh Kopi Cafe Banyak ya Banyak ya Pilihan Pilihan Makanan Dan Minumannya Dan Ketika aku tanya Sama Watters nya Yang Yang rekomen itu Adalah Es Kopi teguknya Selain kopi Gue juga mesen Krinti latte Dan juga Tiramisu Lain reket Indah ya Jadi kapan kalian disini See you on the next video Bye bye